selamat menikmati dan ini apa namanya saya penasaran sama karet ini biasanya soalnya 79 yang kebanyakan techy cuma ini katanya 79 focus 3 is the first non techy sandwich rubber developed in China jadi ini karet pertamanya 79 katanya yang non techy berarti rasanya udah keluarnya udah agak lama kayak gimana non techy nya ya ini saya dapet warna merah sponsnya warna krim ini iya sih ini memang non techy ini kayak si topsy juga transparan gitu kaki-kakinya bintik-bintiknya kelihatan kalau dari sini ini bentuk ini kayak skywing ya ada air-air gitu ini 79 di ctf focus 3 jadi si topsy itu memang gak techy non techy tapi harnesnya ini berapa harnesnya 42 dan lumayan sih lumayan agak lumayan agak apa namanya medium sih medium gak terlalu hard gak terlalu soft juga jadi memang harnes beda-beda ada yang 45 juga ada yang soft ada yang 40 ada yang hard banget ini 42 menurut saya sih medium untuk sponsnya ini pakai port spons spons yang berpori porinya agak kelihatan tapi ini kalau dilihat kayak gini sih kayak sponsnya karet jepang warnanya si teksturnya terus hardnessnya hampir-hampir mirip jadi ya masih ada aporinya masih kelihatan 42 tebelnya 2,1 dan gak techy jadi karet 729 yang gak techy langsung aja kita cobain ke meja gimana rasanya seperti biasa kesimpulan udah di akhir video tonton terus videonya sampai habis selamat menikmati 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 nah itu udah tadi saya udah coba karetnya ini 29 focus 3 snap sebentar saya buka dulu plastiknya nah itu 29 focus 3 snap saya coba nya di kayu sunway proster yang kemarin kita review reviewnya ada disini yang kayu kenceng banget ya buat saya kayu nya udah kenceng banget lalu backhand nya ini pake 729 skywing skywing ini tambah lama tambah shock selama lama kaya karet jepang bukan kaya karet china 729 focus 3 snap ini memang bukan karet teki tapi tadi saya selalu tutupin ya biar awet aja sih biar tetep mengkilat tuh ini kan gak mengkilat gitu keliatan ya memang masih baru sih tapi bakalan maksudnya selalu ditutupin ya biar awet aja biar tahan lama untuk rasanya sendiri tadi berhubung pake kayu nya kenceng jadi ini rasanya kayak bukan pake karet china ya maksudnya pake karet china tapi yang agak medium gitu ini memang gak terlalu hard sih rasanya gak kayak karet china yang techy techy yang lain ini memang karena gak terlalu techy dan memang gak techy jadi bolanya pas saya pukul flat flat gitu juga normal normal aja kayak kayak bukan karet china memang bolanya pas pukul flat tenaganya memang besar banget memang gara2 kayu nya juga kenceng lalu untuk dual time nya ini agak sedikit kurang jadi dipasang di kayu ini memang kerasa dual time nya agak berkurang soalnya memang power nya kenceng banget jadi untuk untuk main di depan meja dorong-dorong blok-blokkan ini udah gak usah pake tenaga tinggal tinggal kita arahin plasing-plasingin gitu depan meja ini enaknya buat dorong blok sama buat smash kalau untuk gesek-gesek deket meja depan meja ini bolanya bakalan kurang curve nya kurang soalnya power nya kegedehan dan dual time nya agak agak minim jadi depan meja ini udah bagus buat blok dorong sama smash aja sekalian gitu nah tapi kalau untuk gesek-gesek depan meja mungkin bisa gesek full gesek gitu cuma bolanya yang pelan yang kayak spin gantung gitu lah jadi bulanya yang curve nya banyak tapi bulanya memang gak gak kenceng gak cepet bulanya bulanya dilannya pelan tapi puterannya banyak nah itu bisa pake karet ini dan settingan ini kayu ini di deket meja kalau untuk di belakang meja jauh dari meja mau digesek mau ditabrak mau di smash gimana ini gak ada masalah soalnya karena si karet nya pun ini agak agak kenyal bukan agak kenyal memang kenyal jadi kalau main jauh dari meja nih gak ada gak ada masalah buat tenaganya buat power nya power nya udah pasti besar apalagi kayu nya memang kenceng jadi main jauh dari meja aman gak gak usah ngeluarin tenaga ekstra lagi buat dapet speed nya buat dapet puterannya ini udah dapet semua soalnya memang meskipun ini bukan karet teki tapi puterannya masih tetap besar asalkan ada jarak kalau misalnya mau deket meja kan jaraknya pendek nah itu puterannya besar tapi speed nya gak akan terlalu kenceng tapi kalau main di belakang meja mau kita pukul segimana tenaga kita sekuat tenaga kita itu pasti puteran dan speed nya udah puteran dan speed nya speed dan speed nya pasti udah dapet untuk service untuk service ini puterannya cukup besar meskipun bukan karet teki nah jadi untuk main service atau touch touch kecil di atas meja yang jolp kayak gitu gitu flick ini ini kontrolnya emm enak lah hehehe dan puterannya pun gak gak hilang gitu meskipun bukan karet teki tapi pake service pake chop chop pake flick ini gak susah pakenya soalnya karetnya gak terlalu berhenti biasanya kalau yang terlalu teki itu terlalu berhenti terlalu nempel bulannya dan ini gak gak susah pakenya jadi kesimpulannya untuk focus 3 snap ini menurut saya satu karetnya powernya besar lalu yang kedua puterannya lumayan banyak meskipun bukan karet teki jadi main service chop chopan atau gesek gesekan ini puterannya masih lumayan banyak lalu yang ketiga ini gampang dipake jadi gak terlalu susah kayak karet teki yang lain dan ini semi semi jepang lah soalnya sponnya juga mirip mirip spon jepang kalau kayak gini jadi itu aja kalau menurut saya sih kesimpulannya buat yang suka karetnya yang tipenya sama kayak yang tadi saya bicarakan yang mainnya lebih banyak dorong blok atau smash kalian yang yang lebih pakenya tuh lebih pake kebut-kebutan 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 atau tabrak-tabrakan gitu ini karetnya cocok menurut saya apalagi disatuin sama kayu yang kenceng nah kalau ada yang suka sama karetnya langsung aja cari di toko online atau toko-toko olahraga di kota anda atau mau kontak pingpong blok juga boleh jadi segitu aja terimakasih buat yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax